Keserah tuh ya? Iya, karena memang tidak pernah diajarin nyembah setan Yang dilakukan hanya menghujat Tuhan Tapi dia tidak diajarkan untuk membunuh Enggak, enggak ada Kecuali para pengkhianat Pengkhianat, ada pengkhianat? Iya, seperti kita lah, seperti Mongol Anda kok masih hidup? Ya, gue pegang teguh firman yang gue dapet Bahwa Iblis tidak akan pernah bisa menjamah engkau Saya akan ceritakan bagaimana saya terlibat dalam sektor tersebut Saya terlibat dalam sekte satanic church ini Mulai dari mama saya Dari orang tua saya Karena kebetulan mama saya dulu Belum, istilahnya belum bertobat Karena dia memang latar belakang agamanya agama Agama duniawi Agama ya Kristen separuh-separuh Dan mama saya dulu Karena kebetulan dia Dijadikan istri ketiga Orang Manado enggak pernah menyetujui Khususnya orang Manado yang dari suku sanyi atau laut Enggak pernah mengizinkan satu rakyatnya Kawin dengan orang Tionghoa Karena orang Tionghoa katanya selalu nyari Cian Saya sampai saat ini masih membuktikan Apa benar orang Cina selalu nyari uang Dan tapi karena mama saya udah ngebet sama papa saya Papa saya cakepnya seperti Aaron Kwok Saya jujur aja Bapak saya sangat cakep Dan mama saya udah 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 Iya jatuh cinta sekali Dan dia ngebet Nah dari pihak keluarga tersebut Terjadi dua blok Satu blok Tionghoa Satu blok pribumi Ya saya pakai istilah pribumi Karena kebetulan Ya rakyat Sangih atau laut Langsung mama saya diralikan Ke satu pulau Yang berbatasan langsung dengan Filipin Mama saya Dilarikan ke pulau tersebut Tapi karena dasar cinta Mama saya lari sembunyi-sembunyi Balik ke Manado Di Manado mama saya langsung bilang Oke saya netral Saya gak akan ke rumah Ke rumah Ya papa saya namanya Acong Saya gak akan ke rumah Acong Dan saya akan tetap tinggal disini Nah posisi mama lagi hamil Nah di sesi hamil tersebut Di waktu hamil tersebut Mama saya ikut satu sekte sesat Yang mungkin orang tua sampai saat ini masih tahu Sekitar tahun 1970 Sampai 1989 1889 Di Jakarta ada satu sekte sesat Yang pimpinannya dideportasi dari Indonesia Itu satu sekte sesat yang namanya Children of God Dan mama saya adalah Dedengkot Children of God Untuk basis Indonesia Nah waktu mama saya ikut Children of God tersebut Posisi lagi hamil Nah mama saya lagi hamil Karena dia lagi stres Dia langsung bermasar Jika anak saya yang dalam kandungan ini hamil Saya akan serahkan kepada kalian Dan mama saya ikut Waktu itu ikut di Children of God Dia bermasar memang terjadi Dan dari tahun 1989 Saya langsung jadi aktif Dan saya di gereja setan Saya langsung pegang orang kedua Saya termasuk tujuh general utama Dan saya adalah general kedua Untuk basis Asia General Asia? Lu jenderal Asia? Asia Anjing Yang benua Asia Di bawah handle saya Sama teman saya Satu namanya Brian Dan puji Tuhan Saya sekarang udah pensiun Karena dulu saya memang general dari gereja setan Tapi sekarang Sekarang saya posisi udah pensiun Udah purnawirawan Dan saya sekarang melayani Tuhan Dengan bersaksi Karena saya percaya Saya kalau bersaksi Bisa mengalahkan iblis Karena kita juga tahu Tadi di lagu Lewat kesaksian kita Kita akan mengalahkan iblis Nah saya terlibat disini sangat lama Dan saya akan jelaskan beberapa hal penting Karena saya udah kedua kali bersaksi di Rehobot Saya juga pernah bersaksi di anak-anak muda Saya akan jelaskan Bagaimana cara gereja setan Dalam setiap ibadah Itu bagaimana cara ritualnya Kalau gereja pake cara ibadah Tapi gereja setan namanya ritual Jembah setan Iya Gue tuh bingung Bentar nih Gue bingung Gimana orang bisa jembah setan Orang jembah Tuhan aja Jarang Karena ngeliat Tuhan nih Kayaknya diliat aja gak keliatan Jembahnya susah nih Orang biasanya mikir begitu Maka banyak orang Akhirnya gak menyembah Tuhan Ini setan Emang setan keliatan loh Nah dalam ritual gereja setan Semuanya mengikuti Gaya gereja Kristen Yang khususnya karismatik Pantekosta Berarti termasuk yang GBI GSGA Yang termasuk Di luar protestan katolik Itu tidak dipake Tata liturgi gerejanya Tapi gereja setan ikut Gaya gereja Pantekosta karismatik Disini dimulai dari Ibadah pertama Namanya Praise and Worship Sesi pertama dalam setiap kali ritual Ada praise and worship Dan praise and worship gereja setan Kalau gereja Tuhan Menyembah Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tapi kalau gereja setan Bukan menyembah Lucifer Tapi menghujat Yesus Nah di setiap ritual tersebut Dipake lagu-lagu dunia Lagu-lagu yang cenderung heavy metal Yang sebenarnya Anak-anak muda Sangat menggandungi Sangat suka lagu tersebut Yang contoh kalau Dulu pernah mungkin Tidak sempat masuk ke Indonesia Ada satu kaset Khusus Kasetnya Guns and Roses Judulnya Sympathy for the Devil Ini lagu-lagu tersebut Dipake dalam setiap kali ritual Dan ada juga lagu Dari Osi Osborne Yang so to evil Nah ini lagu-lagu tersebut Dipake Dan lagu-lagu tersebut Banyak anak muda Pak Memiliki kasetnya Bahkan anak muda juga Ada yang nyimpan posternya Sampai ditempel di kamar Nah lagu-lagu tersebut Bisa kita lihat sekarang Lagu yang saya tadi Sempat nonton Metro TV Saya lihat ada satu grup musik Namanya Crazy Town Kalau gak salah Judul lagunya Butterfly Nah ini sekarang lagi Masuk di MTV Lagu Butterfly Jika kita lihat penyanyinya Kelihatan banget Kelihatan sekali Bahwa dia adalah Pengikut dari satanisme Karena di separuh badannya Ada tato-tato tertentu Dan di setiap video klipnya Ada lambang-lambang Dari satanisme Nah ini Ini dalam setiap karir ritual Kami lakukan lagu tersebut Nah setelah dalam Setelah selesai Press and worship Masuk dalam satu sesi Yang kedua Namanya pembacaan firman Yang membedakan Gereja Tuhan Dengan gereja setan Hanya satu Bukunya Kalau gereja setan Kalau gereja Tuhan Pakai Holy Bible Atau Alkitab Tapi kalau gereja setan Pakai Satanic Bible Satanic Bible Adalah kebalikan Dari Alkitab Nah ini Semua dipakai Dan sekarang Ada juga beberapa Hamba Tuhan Yang kepingin memiliki Satanic Bible Karena mereka kepingin Membandingkan Perbandingan Atalah Alkitab Dengan Satanic Bible Tapi sampai saat ini Saya belum pernah ketemu Dan saya memang Tidak ada keinginan Untuk mencarinya Dan saya akan jelaskan Dalam setiap Pembacaan Satanic Bible Selalu ditekankan Tentang prinsip Mesias Termasuk dalam Amandemen pertama Bahwa yang jadi Mesias Bukan Yesus Tapi yang jadi Mesias adalah Lucifer Kenapa Dasar pertama Yesus bukan Mesias Karena Yesus Manusia Bumi Mama papanya Maria dan Yusuf Berasal dari Nasaret Berarti dari Planet Bumi Dan Yesus Juga lahir di Bumi Dan bahkan Sangat terhina Yesus lahir Di kandang binatang Sedangkan menurut Prinsip gereja setan Bahwa yang jadi Mesias adalah Lucifer Karena Lucifer Diutus dari Surga ke Bumi Setelah saya bertobat Saya belajar Alkitab Mulai dari Yesaya Yiremia Yeskel Ternyata Lucifer Bukan diutus Tapi dibuang Dan kita harus percaya Lucifer dibuang Bukan diutus Nah ini Dalam Satanic Bible tersebut Dijelaskan Tentang prinsip tersebut Dan dalam setiap kali ritual Juga ada Kotba-kotba tertentu Sama mengambil Dari Satanic Bible Seperti prinsip Hidup Hedonisme Kalau Alkitab Ya prinsip hidup Berkelimpahan Tapi kalau di Gereja setan Pake prinsip hidup Hedonisme Adalah prinsip Hidup Berkemewahan Nah keluarlah Produk-produk Yang sangat mahal Baju-baju mahal Yang tidak bisa kita beli Kalau orang menengah Ke bawah sekali Tapi kalau orang Yang menengah ke atas Mungkin dia bisa beli Tapi kalau orang-orang Yang menengah ke bawah Dan ke bawah sekali Mungkin gak bisa Nah ini Dalam setiap kali ritual Dalam setiap kali Pembacaan Satanic Bible Selalu ditekankan Tentang prinsip Mesias Paling pertama Prinsip Mesias Tapi kotba-kotba lain Ada seperti Tentang prinsip Doa Bapak kami Bapak kami Bukan Yesus yang disembah Tapi Eternal Father Ditulisnya Jadi Eternal Father In Heaven Sedangkan Kalau agama Sesuai Kalau menurut agama Harusnya kan Tuhan Bukan Eternal Father Harus Everlasting Father Jadi lu rubah Maksudnya Gue rubahnya Jadi pakai Eternal Harusnya Everlasting Oke Kan dua ini Artinya sama Tapi kan beda ujung Ya Jadi Di saat kita bikin Eternal Father In Heaven Nah kan ini Dibilangnya ke surga Kenapa ini data Bilangnya Not go to heaven Disitulah mulai goya Dari Eternal Father Versi kitab di Hezkel Adalah Lucifer sendiri Dan Dan ada juga Beberapa hal lain Seperti prinsip kasih Dalam Satanic Bible Kalau di gereja Di gereja Tuhan Tentang prinsip kasih Di kitab Matius juga Di kitab Korintus juga Dikatakan bahwa Kalau ada yang Tampar pipi kirimu Berikan pipi kananmu Kalau ada yang Minta baju Kasih sekalian celana Tapi kalau Gereja setan Prinsipnya lain Jika pipi kirimu Ditampar Kill him Diputer-puter Langsung dibunuh Jangan besok sekarang Pakai prinsip seperti itu Alkitab dirubah Diputer-puter Nah dan yang ketiga Namanya Ibadah ketiga Ritual ketiga Namanya Adalah perjamuan kudus Sama ikut gaya gereja Kristen Pantekosta Karismatik Cuma yang membedakan adalah Yang diminum Dan yang dimakan Kalau di gereja Tuhan Diminum adalah Anggur Dan makan roti Tapi kalau di gereja setan Adalah minum Darah bayi Dan organ tubuh bayi Dimakan Tapi jangan pernah takut Bahwa bayi tersebut Bukan bayi yang lahir Bukan bayi yang telah lahir Yang mungkin di inkubator Atau di rumah Tapi bayi hasil Aborsi Dan Sulawesi Utara Adalah provinsi Yang aborsinya Terbesar Di Indonesia Kedua Bottom Ketiga Jakarta Nah ini Dalam hal tersebut Dipakai dalam Setiap hal ritual Darah bayi tersebut Dicampul dengan Holy water Dan holy water Tersebut disuplai oleh gereja Ke gereja setan Disuplai Dan ada Beberapa orang Yang sampai saat ini Mau nanya Dimana untuk Mengetahui Bahwa gereja Menuplai holy water Buat gereja setan Saya akan kasih Mungkin beberapa orang Sebentar Karena saya udah janji Dan dalam setiap Hal ritual tersebut Perjaman kudus tersebut Ada satu lagu Yang sering dinyanyikan Adalah lagunya Si John Lennon Yang lagu judulnya Imagine on the people Itu adalah lagu Satu aliran sesat Yang di Jakarta Sekarang udah ada Namanya Terima kasih